Intro Baik Aduh aku merah Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama Wita Taiwan Teman-teman jadi hari ini Aku sama mama Sejin Nanang mau pergi ke Perbelanjaan Jadi pusat kayak Belanja barang-barang rumah tangga Kebutuhan rumah tangga, perabotan lah Dibilangnya perabotan rumah tangga Karena mama itu mau lihat-lihat Wastapel, karena Wastapel di kamar mama itu rusak Teman-teman, jadi harus ganti yang Baru, jadi aku sekarang Mau pergi, sekarang lagi di left Lagi deket left maksudnya Dan kita mau turun ya Wah Ayo lah kok Nana Let's go Ayo let's go Let's go Let's go Teman-teman Teman-teman jadi Sebelum kami Lihat-lihat perabotan rumah tangga Jadi kami mau makan dulu Tapi tadi itu mama itu ditelepon Sama salah satu pemilik perabotan tersebut Katanya itu Suruh mama lihat secepatnya Jadi mama pergi ke sana duluan Kami makan Karena mama tadi itu Sebelum berangkat itu udah sarapan teman-teman Jadi mama gak terlalu lapar Jadi kami Lagi di area restoran Kami lagi makan ya Isi bensin dulu teman-teman Karena kalau kami muter-muter Itu kan pasti Harus ada bensinnya ya Kalau gak ada bensinnya kami lemes dong Jadi kami sekarang mau pesen makanan dulu teman-teman Tadi aku tuh sebelum berangkat Aku Bawa kerupuk jengkol teman-teman Kenapa nang? Iya Bawa kerupuk jengkol ya Karena apa? Karena aku suka banget sama kerupuk jengkol Kan biasanya tuh restoran itu kan Ini ya teman-teman ya Kadang nunggu pesenan datang itu Nanang tuh udah gak sabar Maksudnya tuh Rewel gitu kan Mau makanan Jadi aku tuh sengaja bawa kerupuk Atau bawa beskuit Untuk Nanang gitu teman-teman Mama minta ya enak gak? Bismillahirrahman Hongsa manta peyde nek Gue yukya sebuah peyde Karena siji itu bukan asana ya Gak boleh taruh di atas Ini buat makan Wah Teat atas Oh siya Hahaha Cepang Ai makan Ai makan Ay lá Ay lah Kepang Ada apa teman-teman aku pesen ayam bakar ini ayam bakar ala taiwan ya gak tau enak apa enggak ini ada salatnya salatnya ada jagung terus juga ini ada toge kecil ada salada sama kol warna ungu ya salatnya terus disini ada brokoli, ada ayam bakar ada kentang ada saus sambal gitu aku mau coba ini dulu teman-teman salatnya enak apa enggak ya bismillahirrahmanirrahim ini kayaknya nenang doyan enak tuh doyan sama jagung sama salat gitu enak sih jagung tuh enak doyan tuh jagung enak kan jagungnya enak ya sini mama kasih nenang bo di sini ya di mangkok ya jagungnya enak ini salad nenang boyan ayam bakar ini mau nyoba enak apa enggak enak apa enggak saya lihat oh panas ini panas teman-teman ini ayam bakarnya masih enak masih enak ayam bakar versi Indonesia aku tadi kan dilihat di menu ada ayam bakar aku pikir ayam bakarnya itu rasanya seenak Indonesia tapi oke lah ada rasa asinnya gitu kan oh panas teman-teman kami udah ada di lantai dua dan aku ngelihat desain dapur ini super bagus banget nih ya jadi kalau teman-teman tahu ini harga desain dapur tuh seperti apa nih harganya segitu salah kalau dirupiahin enggak tahu berapa juta ya teman-teman kalau dirupiahin sekitar 200 jutaan wah ini disini enak banget ya bagus ya disini ada pemanggangannya terus disini ada apalagi nih ini ada juga pemanggang terus disini tuh kayak aduh ini dapur impian banget sih tapi saat ini kami belum bisa cari-cari perabotan dapur karena memang kami belum ada niatan untuk beli apartemen atau beli rumah baru teman-teman ya nah ini juga disini tuh kompornya itu bagus banget kayak kompor tanam kayak gitu ya bagus lah pokoknya terus ininya juga bagus terus langsung menuju ke wastafel wastafel ya ininya pun juga bagus bersih banget tuh teman-teman ya ini mah kayak segera kenapa ketawa ini bagus banget diseninya terus disininya tuh ada mejanya ini mejanya tuh kayak langsung kalau kita kalau kita masak ya kalau aku masak seumpamanya ini langsung taruh disini loh makanannya ya super keren banget sih keren banget dan ini dapur kedua ini salah satu dapur impian sejin juga katanya lebih suka yang warnanya ini ini wah ini tuh ininya tuh kayu ya teman-teman ya terus ini juga kompornya tuh kompor tanam kayak gini wah ini juga keren sih ini wastafelnya juga keren juga ya wastafelnya tuh ada ininya tuh jadi kalau seumpama cuci piring tuh langsung taruh disini tuh ya enak banget dan praktis banget ya wah terus disini ada apa nih lemari besar ya wah disini kayak ada disini kayak ada ini loh kayak buat taruh bumbu bumbu gitu ya atau taruh piring ya wah ini keren banget sih keren 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 tuh ini di dalamnya juga bagus teman-teman kalau teman-teman yang suka klasik-klasik kayak gitu ini tuh bagus banget ya ini tuh kayak ininya tuh batu bata ya batu bata teman-teman ini tuh ini tuh kayak dapur kampung tapi dibikin mewah gitu loh teman-teman bagus banget sih ya wah ini tuh dapur dapur yang aku liatin ke teman-teman ini tuh dapur impian seluruh wanita teman-teman wah terus disini tuh kayak ada lampu lampu ini lampunya unik-unik loh wah disini kayak lampu batik-batik kayak gitu loh kalau lihat perabotan rumah tuh jadi seneng aja tuh berkerlap-kerlip teman-teman ya sejin tuh suka banget sama lampu-lampu desain-desain lampu kayak gitu dia tuh suka banget kalau ada lampu-lampu dia tuh pasti pengen lihat ya Allah Gusti ini desain lampunya bagus-bagus banget kayak di cafe-cafe gitu ya ini juga bagus ini terbuat dari apa ya ini tuh kayak terbuat dari kayu atau apa sih ya ini bagus banget dari bambu apa ya ini banyak banget sih variasi lampu makasih hati-hati sekali ini kamar mandi desainnya juga bagus banget aku lagi cari wastafel buat mama ya wah ini bening sekali teman-teman ini keren-keren ya ini wastafel model baru ini buat mandi ya wah jadi ini tuh buat mandi terus ini ada pintunya terus langsung duduk disini mungkin kali ya wah ini keren loh ini ini terbaru loh ya terus ini ada juga kayak model jaman dahulu ya ini model jaman dahulu tapi ini tuh kayak lebih murah teman-teman tadi itu lebih mahal ya ini WC Sultan wah ini 12 ribu teman-teman ini WC Sultan terus ini juga WC Sultan nih teman-teman kami sudah pulang tadi tuh mama sama kami itu memang terpencar ya karena mama tidak bisa bareng sama kami lihat-lihat perabotannya karena memang ada urusan lain jadi waktu disana kami tuh terpencar dan mama udah cari wastafelnya dan mama udah beli nah wastafelnya itu harus nunggu katanya satu minggu nah baru bisa dikirim kesini dan dipasang di kamar mandi mama ya teman-teman ya pokoknya teman-teman ya sesuai dengan judulnya Bismillah ya apartemen baru pokoknya niat baik aduh aku pengen nangis aku udah berkaca-kaca teman-teman tapi aku harus sedikit bercerita sama teman-teman ya jadi niat baik itu kita aminin ya apapun itu gak boleh negatif ya jadi kami tuh punya impian punya cita-cita beli apartemen baru tapi saat ini mungkin kami tuh lagi menabung untuk beli apartemen baru aduh aku tuh kalau masalah tersentuh-tersentuh aku tuh pengen nangis teman-teman jadi ya apartemen di Taiwan itu harganya itu bukan main ya bukan main mahalnya mungkin kalau di Indonesia 1 miliar 1 miliar itu udah bagus banget udah mewah udah mewah intinya mungkin beli udah bisa beli apartemen sama udah bisa beli mobil ya kalau disini itu apartemen tuh sangat mahal teman-teman mahal sekali mahal mahal karena apa di Taiwan itu apartemennya mahal karena di Taiwan itu negaranya tuh kecil ya tanahnya tuh sedikit jadi itu sangat mahal lah beda sama di Indonesia mungkin di Indonesia pun sekarang tuh udah mahal ya di Indonesia kan tanahnya memang lebar tapi kalau di kampungnya uyut kalau di tanah di kampungnya uyut mungkin murah ya teman-teman yang murah gak terlalu mahal kayak di di daerah sini di daerah mama karena di daerah mama itu kan perkota ya ibaratnya kota kalau di kampungnya uyut itu kan ya perkampungan ya lebih murah daripada di sini teman-teman nah sebenarnya kalau aku mau gitu kan ya kalau kami gak beli apartemen pun nah apartemen yang mama tempati ini mama papa bilang itu memang buat sejun ya atas namanya sejun kan aku gak mengharapkan apa-apa dari mertua aku teman-teman aku pengen beli bener-bener kerja keras aku sama suami aku teman-teman aku tuh kayak gak mau lah dibilangnya warisan dari mertua atau warisan dari uyut aku gak mau ya teman-teman ya bahkan rumah yang uyut tempatin kalau kami mau itu kan atas atas namanya papa ya atas nama papa mertua nah otomatis papa mertua ini bakal bakal dikasihkan ke sejin dan rumah yang uyut tempatin itu kan memang buat sejin nantinya kalau kami mau bisa dibikin baru lagi yang lebih bagus dari sekarang tapi aku prinsip aku aku tuh bukan orang yang seperti itu ya teman-teman aku bilang sama sejin aku pengen beli fjur dengan kerja keras kami aku gak mau mengandalkan siapapun walaupun di negeri orang itu sangat berat teman-teman gak kayak dipikirkan ibaratnya sangat beratnya gimana ya kami jauh dari orang tua gitu kan harus mandiri lah gak mau mengandalkan orang lain karena aku tuh prinsipnya dari kecil memang aku tuh udah mandiri semenjak masih sekolah aku tuh udah cari uang sendiri buat beliar SPP buat bayar kehidupan aku gitu kan teman-teman aku gak mau ngerepotin orang tua aku bahkan aku tuh bahkan aku tuh lulus SMA aku tuh langsung pergi ke Aram teman-teman dan sampai sekarang karena aku gak mau ngerepotin orang tua aku karena orang tua aku tuh kami aku berasal dari keluarga yang orang gak punya teman-teman jadi gak gak adalah yang namanya harta warisan atau apa tuh gak ada walaupun sekarang orang tua aku gak ada ya dua-duanya udah gak ada tapi aku tuh gak mau kayak bergantung sama orang lain karena prinsip aku ya aku pengen beli beli apartemen atau beli sesuatu tuh dari uang aku sendiri gak mau ngerepotin orang lain gitu teman-teman kalau dibilang punya tanah gak sih di Indonesia aku ada kalau tanah masalah sawah masalah apa itu ada jadi aku tuh berpikirnya kalau memang masa tua aku sama sejin dan keluarga aku itu harus tinggal di Indonesia berarti tanah di Indonesia pun udah punya sawah di Indonesia pun udah punya gitu teman-teman ya nah aku tuh pengennya aku pengennya di Taiwan di Taiwan pun juga punya rumah di Indonesia pun juga punya rumah jadi kalau seumpama aku mau tinggal di Indonesia udah ada rumah mau tinggal di Taiwan juga ada rumah gitu jadi bolak-balik itu udah ada tempat tinggal gitu teman-teman jadi sekarang aku sama sejin tuh nikah baru beberapa tahun ya kami sekarang masih nabung untuk mewujudkan impian-impian kami teman-teman jadi pokoknya doa baik harus di aminkan buat aku atau teman-teman yang di luar sana yang menonton video aku aku doakan ya semoga impian kalian juga sukses impian kalian juga terwujud impian kalian juga bisa mencapai impian yang kalian inginkan teman-teman amin dimanapun kalian berada yang penting yang pertama itu yang paling penting kesehatan ya sehat kita tuh sehat dulu baru bisa mencapai impian-impian yang lain kalau gak sehat sebanyak apapun harta kami itu gak bakalan dan gak berarti apa-apa buat kami teman-teman jadinya yang pertama ya harus jaga kesehatan teman-teman pokoknya doain kami ya semoga kami bisa mencapai apa yang kami inginkan dan aku juga mendoakan buat teman-teman yang di luaran sana semoga teman-teman mencapai apa yang diinginkan pokoknya video hari ini mengandung dan curhatan aku teman-teman makasih ya teman-teman ya pokoknya buat teman-teman yang udah aduh aku melar terus kalau ngomong-ngomong yang terharu aku tuh kayak agak sedikit berkaca-kaca mata aku teman-teman pokoknya buat teman-teman yang selalu dukung channel Hami banyak-banyak terima kasih aku tuh sama teman-teman karena teman-teman menonton kami dan kami pun juga sangat terima kasih sangat bahagia bisa berbagai curhatan ke kalian intinya jangan pernah bosan ya teman-teman ya menonton video kami mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang baik didengarkan pokoknya terus dukung channel kami dan semoga teman-teman suka sama video-video yang kami buat video hari ini cukup sampai disini ya teman-teman ya kembali lagi di video berikutnya bye-bye makasih teman-teman teman-teman